Buya Yahya menjawab Assalamualaikum Buya Saya Mbak Allah dari Malang Buya mau bertanya Begini Buya, saya mempunyai istri dan dia itu agak manja Buya Kalau lagi saya nasihatin, dikit-dikit minta cerai Dan dia malah tiba-tiba mengajukan cerai sendiri Buya Sedangkan posisi saya masih berada di luar negeri Pertanyaan saya, apakah masih wajib saya untuk menafkahi istri saya Buya Padahal dia sudah tidak butuh dengan saya Dan dia juga sudah mengurusi percerainya Buya Terus dia juga sekarang malah menyebarkan atau memfitnah saya Sampai sekampung saya dikatakan pelit Buya Lalu bagaimana solusinya Buya, terima kasih Baik Pertama adalah Nasihat untuk Untuk Anda Nanti nasihat untuk istrinya Anda Di luar negeri Jarang ketemu Geliran telpon nasihati Rasanya apa kira-kira hidup seperti itu Nasihat itu harus ada mukoddimahnya Jarang bertemu langsung nasihati Orang nak muak Nasihat itu mungkin sesat Jangan, jarang bertemu Ini Jarang bertemu, makanya jarang bertemu Tiba-tiba main nasihat Nasihat Bisa saja muak itu istri Kecuali memang istri yang sadar Keincapan, dia ingin baik Aman Tapi tidak semua orang sama Ini yang pertama Jadi kalau jarang ketemu dengan pasangan atau istri itu Jangan Geliran bertemu langsung nasihati Kamu gini-gini Bukan, waktunya indah dulu Mengasah hati dulu Berbincang-bincang yang lain Biarpun ada kesalahan Ntar dulu deh Jangan langsung diancam Langsung Langsung minta cerai Ini perlu bijak sebagai seorang laki Yang pertama itu Yang kedua Bagaimana akan terasa hatinya Kalau anda jauh Mungkin kerindunya Waktu itu full Tapi karena sambutannya adalah Jarak yang jauh Anda di tempat yang jauh Maka terkikis habis Apalagi tadi Anda dikit-dikit nasihati Tidak pada tepan jam Maka menjadi terkikis Sehingga himbawan kami adalah Kedekatan itu penting Pertemuan itu apakah Sebulan sekali Seminggu sekali Kalau bertahun-tahun itu menyiksa Bisa orang bertemu sebulan sekali Maksimal Seperti pengantin baru terus Atau seminggu sekali Tidak ada masalah Yang penting ada Berkala pertemunya itu jelas Tapi kalau pertemuan itu Tidak jelas Itu putus asa Tidak ada harapan bertemu Ya sudah Mau gimana lagi Setan berseliuran saat itu Mulai menggoda dan menggoda Akhirnya Pisah dan ini Atau mungkin Na'udhubillah Yang tidak punya iman Mungkin dengan yang lainnya Na'udhubillah Maka harapan kami Kalaupun Anda bercerai Dengan wanita tersebut Lalu Anda menikah lagi Berkumpul Dan kalau ingin menasihati Ambil waktu yang tepat Jadi harus ada Dosisnya Nasihatnya Kemudian Waktunya Harus mengerti Kapan aku harus menasihati Seberapa besar Dosisnya Kemudian itu Upayakan Kedekatan Kedekatan Pertemuan itu Harus jelas Harus jelas Pertemuan Karena Ada makna Kerinduan Keindahan Itu dibalik Pertemuan Pertemuan Maka kami himbus Siapapun yang jauh Dari pasangannya Itu jangan Anda terlena Dengan mengejar rupiah Mengejar ringgit Mengejar dolar Mengejar apa Misalnya Sampai lupa Dengan keluarga Na'udhubillah Ini jangan seperti itu Upayakan Yang menjadikan cukup Itu apa Bukan banyaknya uang Dikocekmu akan Tapi yang menjadikan Rumah Tanggamu cukup Adalah Syukurmu Kepada Allah Yang menjadikan Terseksa Tamakmu Biarpun punya Banyak barang Banyak kekayaan Seperti orang fakir Yang menjadikan Cukup di rumahmu Adalah syukurmu Namanya Kona'ah Nah tapi Orang dikuasai Dengan ketamaan Harus punya rumah Seperti tetangga Punya kena Wah Akhirnya apa Ngutang-ngutang Gara-gara ngutang Bingung Gak bisa bayar Pergi ke luar negeri Semoga adik-adik Saudara-saudara Yang berada di luar negeri Karena masalah-masalah Keuangannya Semoga diselesaikan Allah Dan segera kembali Bisa bertemu Dengan keluarga Dan indah Di dunia Dan di akhirat Kemudian untuk istri Kalau dinasihati Pandanglah Terima nasihat itu Sebagai bentuk Makna kasih sayang Cuman tidak Semua wanita Bisa nerima ini Nasihat Yang banyak Berhujah Kalau nasihat Maka Jadilah wanita Yang istimewa Di saat Dinasihat oleh Suamimu Jadikan itu Adalah hadiah Yang istimewa Sambutlah Dengan penuh Kecintaan Cuman ini Tidak mudah Tidak tahu Berapa persen Wanita yang bisa Nerima ini Dengan benar Kadang-kadang Kalau jangan diingatkan Sama suami Itu beralasan Sesaat Di alasannya Lagi hamil Menjilang Ini semuanya Banyak alasan Maka Biasakanlah Selagi itu Nasihat dari Suamimu Itu adalah Makna kasih sayang Jangan Gara-gara Bu yang ngomong Tadi itu Mestinya kan Kayak bu yang Tadi ngasih tahu Pakai mukod dimah Kayak mesra dulu Langsung nasihati Ya tidak ada masalah Terima nasihatnya Mesranya nanti mungkin Sebab tadi kan nasihat Buat suami Jadi kalau istri Dinasihati Suami dengar dengan baik Saksama Itu akan menggugah hatinya Tapi tidak gampang Membantu Alasan Tiba-tiba Diam Tapi diamnya Diam-diam Ngedongkol Ya-ya Sudah Cukup Kasih Ini enak Nasihatnya Begitu Terima kasih Masya Allah Peluk Jadi Biasakan Seperti itu Nah Kalau Jawabannya Indah Semacam itu Lihat Kedepannya itu Sang suami itu Kalau nasihati Pesti Mencari Cara yang Lebih indah Lagi Kenapa Disambut dengan Keindahan Tapi kalau Nasihatnya Disambut dengan Cemberut dan Sebagainya Muncul dendam Dan merasa Diremehkan Akhirnya apa Tidak pernah berpikir Bagaimana dia Nasihat yang benar Makanya Adalah Melampiaskan Emosinya Jadi Kepada para wanita Kalau diingatkan Sama Sebenarnya Kompria pun Juga Kalau diingatkan Oleh istri Jangan Emosi Peringatan itu Adalah Bentuk Kasih sayang Kenapa Kita harus Marah Seperti itu Ini perlu Ketawa Tuhan Semoga Tadi yang bertanya Adalah Segera indah Rumah tangganya Kemudian Pertanyaannya Apakah Wajib memberi Apakah Kalau memang Istrinya adalah Termasuk orang Yang Yang Nuzus Nuzus itu adalah Tidak patuh Dengan suaminya Tidak perlu Ngasih nafakah Cuman ini Bukan tidak patuh Andanya yang pergi Kok Andanya yang pergi Bukan dia tidak Mau Anda Aja hubungan Dan sebagainya Jadi Selagi Anda yang meninggalkannya Maka Anda Wajib memberikan Nafakah Sampai Terlepas Dari Anda Kalau tidak ingin Beri nafakah Ya dicerai tadi Nau Tapi jangan Gampang Main cerai Selagi dia masih Di bawah naungan Anda Istri Anda Maka Anda Wajib memberi nafakah Sebab ketidakmauan Dia di dalam Bergaul dengan Anda Berhubungan dengan Anda Bukan karena Dianya Tapi karena Andanya yang jauh Sebab kalau dia dekat Kan mau dengan Anda Artinya Tidak dibisa sebut Nuzus Nuzus itu adalah Wanita yang melanggar Suaminya Misalnya dia Jauh hubungan Tidak mau Kemudian Tidak patuh dengan suaminya Yang menyakitkan suaminya Itu nuzus Tapi ini tidak Jadi Anda tetap Wajib memberi nafakah Kepada wanita tersebut Kecuali Anda yang menjatuhkan cerai Setelah selesai Tidak lagi memberikan nafakah Tapi selagi masih Masa indah Ada Nanti Selagi masih Cerai satu dan dua Seperti itu Semoga Semoga Damai Indah Bahagia Itu di akhirat InsyaAllah Wallah Wallah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton